Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, mungkin ini petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkan sedikit waktumu untuk menuliskan solawat Nabi di kolom komentar, yang insya Allah bisa menjadi bukti dan saksi terhadap kecintaan kita untuk mendapatkan safaat di akhirat telak. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Tahu kakamu jika ada surat dalam Al-Quran yang tidak memiliki lafaz bismillah. Namun begitu jumlah bismillah dalam Al-Quran tetaplah sebanyak 114 kali, di mana jumlah tersebut sesuai dengan banyaknya surat yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kemanakah lafaz bismillah tersebut? Tonton video ini sampai selesai. Ada satu surat dalam Al-Quran yang disebut memiliki dua lafaz bismillah atau basmalah di dalamnya. Surat yang dimaksud adalah surat An-Namal. Merupakan surat ke-27 dalam susunan Musad Al-Quran dan terdiri dari 93 ayat. Secara umum, surat An-Namal menceritakan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Lafaz basmalah pada surat An-Namal terletak pada permulaan surat dan juga pada ayat ke-30. Ayat ke-30 tersebut menjelaskan tentang surat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilkis. Berikut ini bunyi bacaan ayat ke-30 dalam surat An-Namal yang mengandung lafaz bismillah. Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Lafaz bismillah dalam Al-Quran baik yang menjadi permulaan surat maupun yang termasuk dalam ayat Al-Quran ditulis sebanyak 114 kali. Jumlah 114 ini sesuai dengan banyaknya surat yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun surat At-Taubah tidak diawali lafaz bismillah pada permulaan suratnya, ayat dari surat An-Namal inilah yang menjadi pelengkap jumlah bismillah dalam Al-Quran tersebut. Bagaimana bisa basmalah berjumlah 114 ayat di dalam Al-Quran, sedangkan surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah? Hal ini dapat dijawab dengan, sesungguhnya basmalah terdapat dua kali di dalam surat An-Namal, yaitu di awal surat dan pada ayat ke-30, tulis Syekh Bakar Abdul Hafiz Al-Hulaifat dalam tafsir dan makna doa-doa dalam Al-Quran. Surat An-Namal ayat ke-30 juga memiliki makna penting bagi kedudukan basmalah. Sebelum ayat ini diturunkan, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai kedudukan basmalah di dalam Al-Quran. Ibnu Qasir dalam tafsirnya mengungkapkan perbedaan pendapat para ulama terdahulu sebagaimana yang dikutip dalam buku penuntun praktisi salat, Sudah benarkah salat kita karya Ustaz Agus Arifin? Lafad Bismillah merupakan bagian dari setiap surat dalam Al-Quran, terkecuali surat At-Taubah yang tidak memiliki lafaz basmalah. Pendapat ini diutarakan oleh kalangan sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Hurairah, dan Ali bin Abi Talib. Basmalah tidak merupakan bagian dari surat Al-Fatihah dan tidak pula bagian dari setiap surat. Hal ini diungkapkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan pengikutnya. Basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, tetapi bukan bagian dari surat-surat yang lain dan bukan dan permulaan setiap surat lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Mas Habshari. Di balik perselisihan pendapat para ulama tafsir mengenai kedudukan basmalah, sebenarnya memulai bacaan Al-Quran dengan lafaz tersebut merupakan cerminan sebuah adab yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Alaq ayat 1? Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi, surat dengan dua lafaz Bismillah dalam Al-Quran adalah surat An-Namal. Tepatnya, terletak pada permulaan surat dan ayat ke-30. Semoga informasi ini menambah wawasanmu. Dan itulah video tentang rahasia Bismillah yang tersembunyi dan sebagai pelengkap dalam Al-Quran.